Hai sempat investor semua, ya jadi di video kali ini gue ingin menjawab pertanyaan salah satu yang ada di kolom komentar gue Nah jadi ada sempat juga yang dia tuh sebenernya bertanya Intinya dia bercerita dulu bahwa misalkan sinyal pada trading atau ya sinyal-sinyal seperti trading itu bukannya apa namanya Pasti tidak benar atau kemungkinan besar itu tidak benar Karena kan berarti kalau dia pakai sinyal dan ternyata benar kan nanti brokernya gak dapat untung dong Nah di video ini gue bakal ngejelasin nih sistem keuntungan yang ada di foreign exchange Jadi dengan adanya seperti ini kita tidak tertukar antara binary option dengan foreign exchange itu bedanya apa Nah buat teman-teman semua yang penasaran jawaban gue coba tonton video ini sampai habis Oke oke ya jadi gue akan menjawab Disini tujuan gue adalah mengedukasi ya Jadi ntar takutnya ada orang kayak kesannya Oh iya ini berarti lu pengen menjatuhkan apa nah si penanya atau apa Enggak gitu Jadi tujuan gue disini untuk membantu aja Jadi siapa tau teman-teman yang punya pertanyaan sama sekarang udah ada jawabannya Oke jadi gini kalau sinyal pada trading misalkan itu tuh bukan sesuatu hal yang kayak apa ya Sesuatu hal yang luar biasa gitu Karena ternyata di beberapa aplikasi foreign exchange mereka juga ada yang ngasih sinyal gitu Kayak contoh ada selain daripada MIFX itu ada DCFX ya Eh DCF apa gitu nah itu dia juga ngasih sinyal gitu Nah jadi itu bukan hanya di MIFX dan ada juga platform trading lain yang memberikan sinyal juga Tetapi apakah sinyal itu pasti untung jawabannya bener itu tidak pasti untung gitu ya Karena ya namanya kita nggak usah pakai sinyal deh kita pakai ilmu trading Ilmu trading apakah dijamin lu nggak bakal kena stop loss terus Enggak Pak itu lu berapa kali juga pasti akan kena stop loss Ya tetapi ya balik lagi lebih banyak win rate-nya apa lose rate-nya gitu aja Ya jadi disini kita udah ada gambaran nih bahwa memang sinyal trading itu tidak 100% akurat Makanya itu paling ya 60-70% ya sekitar segitu itu aja udah bagus sekali Jadi ya itu pertama nah lantas pihak-pihak aplikasi foreign exchange itu dapat keuntungan dari mana Nah gue ngomongin dari sudut pandang yang memang sudah ada BAPEPT ya Atau dari lembaga pengawas Indonesia dia sudah ngawasin ya Jadi mereka itu dapat komisi dari per lot trading kita Jadi misalkan lu pasang 0,01 Nah lu nanti bayar komisi tuh ya Disitu kan ada tulisan komisi tuh di bawahnya Entah misalkan komisinya 0,10 dolar gitu Terus kalau misalkan lu 0,1 ya lu pasang 0,1 dolar misalkan di MFX Berarti lu bayar 1 dolar gitu komisinya Ya itu kan mereka dapat keuntungan Pak Regardless Lu mau untung atau rugi ya mereka tetap akan dapat untung Karena kan lu bayar komisi ke mereka Nah jadi gitu Nah jadi kalau di pendapat kamu kayak Oh kalau lu loss doang nih mereka dapat untung Tidak Mereka dapat untung regardless kalian rugi ataupun tidak ya Mereka tetap dapat untung guys Bahkan menurut gue kalau gue jadi platform foreign exchange Gue ngarepinnya adalah untung terus Ya nggak untung terus sih maksudnya untung lah Karena dengan untung kita akan melakukan trading secara konsisten Dan tradingnya itu dalam jumlah yang banyak Semakin banyak kita trading Maka semakin banyak mereka dapat komisi dong Karena kan dihitungnya per lot Kayak misalkan nih Lu taruh GBP USD ya Terus lu taruh TP sama SL Kalau udah kena TP atau kena SL Ya otomatis kan ada 2 kemungkinan Either lu trading lagi di Apa namanya Forex lain atau komoditas lain Atau misalkan lu ya udah nggak trading lagi Kalau misalkan lu profit Dia otomatis kan lu trading lagi Lu kalau trading lagi Lah lu bayar komisi lagi gitu Nah jadi kan sebenarnya kemauan mereka itu Supaya lu trading terus sebenarnya Ya Regardless loss ataupun profit Nah kalau misalkan binary option Itu beda cerita Walaupun di kedua aspek itu mereka Apa namanya Tetap dapat profit ya Mau kita menang ataupun kalah Tapi kalau kita misalkan kalah Mereka tuh dapat profitnya gede banget gitu Sampai 80% Dan 75% Jadi ya beda dengan foreign exchange ya Di situ kamu harus bedain tuh Jadi yang penting kamu tahu Bahwa aplikasi ini Atau aplikasi foreign exchange ini Dapat untung dari mana Oh dapat untung dari komisi per trade kita Ya berarti-artinya Mau kita untung maupun rugi Ya kita tetap aja bayar komisi gitu Intinya seperti itu Mudah-mudahan dengan adanya video ini Dapat mencerahkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang ada pada kepala kamu semua nih ya Dan ini bisa membantu Bila mana setelah ini kamu merasa informasi ini sangat bagus Kamu coba share aja di sosial media kamu Facebook, Instagram, Whatsapp Terserah kamu ya Lalu bila mana setelah ini kalian ingin Mendaftar di salah satu Aplikasi investasi di foreign exchange Kamu bisa cek aja di kolom deskripsi di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax